ya eee nggak ada boleh nggak kalau begitu? jangan ya mau pegang? ya pinggir aja, boleh nggak pinggir bagus-bagus disuruh, disuruh, siapa kamu masuk kiss ya Brandon Jawato aku kenal tidak tidak musik 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 nah ini, gue pengen ngambil-ngambil dulu, biar ada tenaga ini kesukaan gue sih ini adalah yang rasa keju sebenarnya banyak nih rasanya gue jujur suka banget sih kemudian coklat ada yang susu, kacang hijau cappuccino juga dan yang baru ada durian ini ada yang isi lima, ada yang isi sepuluh juga jadi, yang kayak permen ini isi lima buat lo yang pengen pesan misalnya lo nggak di Jogja di seluruh Indonesia bisa dipesan tinggal ke at bakpiakwa oke selamat datang di One on One kali ini sama Milen Syaris apa kabar Milen hai, aku baik alhamdulillah kakak kita udah lama banget ya kita udah janjian dari sebelum pandemi bener, udah janjian dan kakak udah siapin semuanya terus aku tiba-tiba kak, maaf di schedule gitu sampai berapa kali gini kak Ogi Milen liat nih jersinya udah siap ini segala mati, bener ya waktu itu ya iya bener gitu sampai udah tau Milen suka nomor berapa dan lain-lain gitu tapi alhamdulillah kesempatan hari ini kita ketemu iya, walaupun Milen itu lebih banyak kan di Bali bener-bener, sebenernya entah hari ini juga harus flight aku demi kakak langsung aku kesini dulu baru abis di ke bandara asik, demi aku Milen, ini sepatu udah Jordan iya kayaknya harus pake baju basket juga ya kayaknya ya siap ya, kalo gitu ada baju basket tapi buat aku kan atau minjem? aku mau loh atau minjem? ya yang ini minjem ya hahaha ini adalah Jordan jadi dulu jaman Jordan tuh pake nomernya 23an terus Jordan tuh sempet comeback pake nomer 45 ini Jordan, ini jersinya otentik nih coba pilih pake, wih, biar Jordan banget jadi ini adalah eksklusif asik aku pake ini soalnya aku ga pernah pake baju olahraga basket biasa olahraganya apa sih? futsal hahaha bercanda biasa iya 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 ok, aku pake ya iya iya iya, wih asik nih sosok yang penting semua bulu mata ga rusak berarti ketutup dong eh? oh ketutup eh, ketutup ya ga apa-apa wih, tuh kan lebih keren kan tuh, ih liat tuh udah, cantik kan pemirsa aduh kamu bagus banget ya Kaogi justru malu liat betis Kaogi segede gini kamu bagus banget eh, tapi penasaran Kaogi pengen megang kaki kamu boleh ga? boleh dong iya 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 ampun gua keterusan nih hahaha hahaha jangan ada animal planet iya iya bahaya tapi pernah ga main basket Milen? dulu aku waktu sekolah mungkin pernah iya mungkin udah lupa ya karena udah jaman jaman-jaman bahala jaman bahala ya sekarang udah beda bidang jadi udah ga biasa megang bola seringnya dipegang dipegang kalau gitu nanti obi coba Milen, kita suruh-suruh aja main sampai 5 5 main sampai 5 kalau kamu masuk nih nanti bola Kaogi gantian sekarang milen dulu 5 kali masuk 5 kali masuk aja ya round 1 fight ayo aku jaga ya boleh bebas mau double kek ayo kak gimana empe lah ayo yah 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 iya 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 bagus loh oke iya oke pertama aku masuk ya 1 ya 1-0 sekarang gua leka lagi oke kalau basket itu jaganya harus agak nempel oh jaga nempel biasanya gitu iya berarti ga asensial di safety ya iya iya aduh iya siap ya oke aduh ga masuk oke Milen jadi kesibukan Milen itu apa ya ya karena kalo Kaogi misalnya googling aja nama Milen orang nyebutnya adalah youtuber iya kan padahal sebenernya Ogi liat influencer iya content creator iya model iya sebenernya untuk passion dan kerjaan aku aku adalah modeling influencer juga youtuber juga singer juga dan aku live VA ya bukan singer penyanyi ya oh iya 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 karena aku sekarang banyak job yang emang nyanyi di kota-kota tapi diiringin dengan DJ oke terus nah ini pada saat pandemi ini pekerjaan apakah tetap bisa berjalan dengan lancar kah atau gimana? Alhamdulillah kerjaan lancar tapi kan karena aku lama di Bali dan baru banget balik ke Jakarta jadi aku lebih senang untuk tinggal di Bali karena buat exposure, buat kerjaan modeling photoshoot, apapun kolaborasi baik di sana karena kan di sini pun juga PSBB-nya lebih diperketat tiba-tiba di Bali betul jadi aku bergerak di sana selama lama dan aku kembali ke sini iya yaudahlah dan di sana banyak bule lagi? senangnya bule sebenernya kok banyak bule enggak? karena kan banyak yang dipulangkan kan? iya 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 ini aku nyarinya ke Ogi bukan bule makanya kamu balik ke Jakarta makanya aku balik ke Jakarta wuhh oke dia oke loh, dia lurus lagi oke nah aduh masuk kolong-kolong biasa masukin ke kolong aku belum pernah sih masukin ke kolong serius? yaudah masukin tuh aduh gak masukin gak apaan terus tapi kamu senang olahraga gak sih sebenernya? sebenernya aku senang olahraga dari kecil tuh aku dulu renang bulu tangkis muay thai tapi karate dulu bang sama kakak seram banget iya 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 tapi kan dulu waktu kecil ya mungkin udah lupa sekarang tapi olahraga-olahraga itu aku suka cuma kalo untuk sekarang aku lebih ke eksersis, gym aja ya mungkin basketbol dan sering main ke rumah Kak Ogi ya kalo boleh boleh kok ke samping? ayo jaga ayo tempel justru gak nilain yang takut coba kalo gue bule pasti gue ditempel aku peluk bukan jawa itu olahraga tapi gini kalo ngomongnya sedikit aja basket tau gak sih misalnya pemain basket tuh namanya ini bisa pemain NBA bisa pemain Indonesia juga bisa aja kan banyak sering denger gitu kalo pemain NBA pernah denger gak siapa pemain basket? NBA tuh aku sering soalnya ex-boyfriend juga suka basket iya siapa? Kobe Bryant Kobe Bryant terus yang baju nih baju Michael Jordan ya? Michael Jordan terus kalo pemain basket Indonesia yang kamu tau? yang tau yang main basket? pacarnya Kak Giselle siapa? oh Wijin Wijaya Saputra sama satu lagi yang yang agak bule agak bule siap Daniel Wenas ya? Daniel Wenas iya 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 cuman yang kalo aku cuman karena sering liat aja cuman gak tau sih nama-nama besoknya iya dan Kak Ogi sih lebih tepatnya Ogi bukan main basket dong Ogi cuman seneng masuk-masukin aja itu yang paling penting Kak Oginya jangan dilupakan ya masukin duit ke rekening maksudnya ya oke baru kali ini Kak Ogi bikin one on one udah 200 video kali ya yang main sama lawannya tuh wangi aduh beneran iya kan sebagai wanita itu rasu wangi iya bener coba iya bener wangi aduh untung istri gue lagi belanja istri gue kalo belanja istri kalo gini lagi begini kemana? belanja biasa deket sini nih daerah Jakarta Barat juga cuman tadi kalo gue udah kontak kalo bisa belanjanya gak jauh ke Bogor oke oke ayo yang bener lagi ya ah bagus asyik asyik hit 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 nah terus gini kalo boleh cerita sebenernya kapan sih kamu mulai berani untuk melakukan sebuah transformasi ini? hmm transformasi untuk surgery iya semuanya jadi kamu mulai gini kapan kamu mulai prosesnya mulai oke gua harus berani stand for this gua berani ngomong bahwa gua nyaman untuk menjadi seorang perempuan kalo bilang nyaman sih udah nyaman dari kecil sih ya cuma untuk branding shop ke publik dan keluarga itu untuk transformasi itu aku udah mulai tekit hormon udah mulai itu 1 tahun dan 1 tahun setelah udah selesai 1 tahunan lah abis itu baru 1 tahun ke depannya operasi untuk change surgery berarti itu tahun berapa? 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu susah ga sih? apalagi kita tinggal di Indonesia ya untuk ngomong, ga usah ngomong ke masyarakat dulu, kita ngomong keluarga dulu kalo untuk keluarga pasti susah ya Kak, proses itu panjang banget dan apalagi yang... maksudnya kita bukan yang normal gitu kita yang sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang di luar sana gitu jadi iya, aku buktinya dengan kesusahan itu ya baik pro dan kontrak, emosional emosi keluarga apapun aku tunjukin, tapi dengan prestasi aku yang sekarang dengan aku kerja, aku bisa membanggakan diri aku dan keluarga aku aja itu udah cukup gitu loh Keluarga benar-benar sudah menerima? Keluarga udah men-support 100% Itu sih yang paling pentingnya, artinya gini, prosesnya emang tidak mudah apapun ya Seperti tanggal lah, ibaratnya kalo kita mau menuju kesuksesan pasti ada Iya, ya Siap Apa jaman? Apa jaman sih? Terus, akhirnya kamu tadi bilang adalah setelah itu kamu mulai suntik hormon Terus juga mulai surgery, berarti itu di tahun lalu? Iya, di tahun lalu Apa aja yang sudah kamu operasi? Sebenarnya karena aku ada sinus dan hidungku dulu kan agak sedikit miring Aku benerin ke dokter, nah pas pertama benerin ke dokter itu sempat rusak juga gitu Karena dokternya salah, udah tua kan? Akhirnya aku... Karena aku bukan tipikal... Aduh maaf miring Aku bukan tipikal yang orang mau surgery untuk kesantikan di muka Karena aku ga mau membuat mukaku karakternya berbeda Jadi aku pengen mukaku yang natural seperti yang dikenal Tapi aku cuma mau ya memperbentuk lebih profesional aja Bukan, lebih proporsional dan juga untuk kesehatan aja Karena kan ada sinus gitu ya Iya, ada sinus dan pengen dilurusin aja Hidung, setelah hidung? Breast Itu di Jakarta? Di Bangkok, Thailand Di Bangkok? Ya karena jujur ya, bentuknya bagus banget ya? Bentuknya bagus banget ya? Iya, kalau dia bilang bagus, bagus banget Iya, buai Dan aku pun sangat gembira gitu Iya, iya Berapa size berapa? Aku 436D Kenapa? 436D? 400cc, 336D NANI?! 36D? Iya, tinggal Enak kan? Pas kan? Iya Sebenarnya gini, karena aku belum pernah megang ya Untuk bajunya ketutup sih, cuma kalau buka ya? Iya, ketutup Makanya gitu kan, karena gini Cuman... Enggak deh Boleh nggak kalau gigit tuh? Jangan deh Mau pegang? Ya pinggir aja, boleh nggak pinggir? Kalau pinggir, kurang berasa Kurang sensitif Pinggir sini dah Jadi gini nih, mulai gitu Oh iya Jun, bagus banget sih karena bentuknya bener-bener Sebenarnya bagus atau nggaknya itu tergantung personaliti kita ngerawatnya sih Oke Banyak yang bagus, mahal di Korea, dimanapun Tapi kalau kita nggak pintar ngerawat dan ngebentuk itu jadi masaj Kan kita harus sering masaj kan? Oh, oke Tapi tidak banyak gitu, jadi harus bener-bener... Ya contoh kakak misalkan punya barang sepatu Kalau kamu nggak ngerawat sepatu itu dengan baik Sepatu itu akan rusak Tapi strukturnya masih bagus gitu Oke, sip Nah, terus kalau boleh tahu setelah udah hidup, rest, apalagi yang... Udah sih? Udah ya? Udah dulu ya? Karena aku kan unicorn Aku unik Oh iya, oke Siap Dua sama Masuk Masuk loh Ih Gua tuh harus gitu Perfekt Tuh, gua kalau masuk dia nanti gitu Perfekt Oke Jauh dari jauh Ini adalah halftime show, jadi kita belum tahu yang menang siapa, apakah Kak Ogi atau Milen Ya Ini adalah namanya, biasanya Kak Ogi bikin namanya muka belagu challenge Tapi sekarang kalau Milen, jangan muka belagu, tapi muka cantik challenge Oke Jadi begini caranya, siut Balik padahal Balik padahal Duh, dia kacau terus Oke Iya Ini snek Oh s**t Ini adalah shit or truth ya Coba Oke Oke Baliknya Kalau kamu bisa dilahirkan kembali, kamu pengennya jadi Milen yang seperti apa? Kalau dipengen jadi kembali seperti semula lagi dari bayi ya Oh dari bayi ya? Ya, menjadi seutuhnya dan menjadi orang yang sukses dan bisa menjaga keluarga sendiri Tapi gini, kita tahu kan Milen dilahirkannya sebagai seorang laki-laki Laki-laki Tapi kalau dilahirkan kembali, apakah Milen mau jadi seorang laki-laki atau jadi seorang perempuan? Ya Sebenarnya kalau misalkan pengen dilahirkan jadi perempuan atau jadi laki-laki, aku pengennya perempuan Ya Tapi kan kita ga pernah tahu Ya Ketika aku perempuan seperti lahirnya perempuan, tapi tidak seperti ini Betul Tidak unik seperti aku, karena kan banyak karakteristik orang seperti beda-beda gitu Iya, oke Jadi pada intinya, pengen jadi kamu Tapi saya sudah perempuan gitu Iya, ini perempuan banget, gua sampai bingung Oke Oke Kami sih pasti udah biasa masuk Udah berapa lama Kakak milih jadi Youtuber Basket? Iya Terus udah berapa lama juga, maksudnya sampai sukses ini Terus sampai kenakalan apa aja yang Kakak pernah lakuin Salah satu Ya bisa Satu pertanyaan, banyak kalimat Kenapa? Jawab satu pertanyaan Oke, oke Kalau jadi konten kreator basket sebenarnya udah lima tahun lebih Alhamdulillah Terus kalau di entertainment kan sebenarnya dari lama Sudah lama ya, udah lihat Kakak Iya, ketua deh pokoknya Kalau entertainment sebenarnya dari radio dulu Radio tahun 97-an sampai 2000 Eh ya, sorry sorry 2000-an sampai 2004, 2005-an baru pindah ke Jakarta Mulailah di TV dan lain-lain Itu kalau karir Kalau kenakalan 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 Sebenarnya nakalnya masih standar Ya wajar Cuman setelah video ini Mungkin kenakalannya lebih Mungkin gua akan ada kenakalan yang lebih ya Ya Mencoba hal yang baru Iya Aduh Oke, oke Bagus, bagus Disuruh, disuruh, siapa kau masuk Kiss ya Bener 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 Ah, oh my God B拍s insbesondere Kan Kamu gerogi Akhir-akhir Berarti kita flashback ke dulu nih, Cilain pernah suka sama perempuan? Sebenarnya waktu SMP, SMA itu masih pacar-pacaran monyet lah ya Kan kita juga belum ngerti hasran, nafsu apapunnya Cuma pacar-pacar yang cinta-cintaan gitu, cuman just a friend aja gitu Mungkin untuk... Cinta monyet lah, sebutannya gitu ya Tapi pernah pacar sama cewek, cuman kalau untuk mulai Menunjukkan jati diri aku untuk sebenarnya emang ketika aku anak-anak gitu Jadi udah kecil, udah merasakan menariknya sama cowok gitu Dari anak-anak sebenarnya? Dari anak-anak, cuman kan waktu kecil kan belum ngerti apa aku Belum ngerti, ini apa ya? Ini apa ya? Kok panjang, besar gitu? Kalau boleh ingat, ada ga sih satu nama waktu Cinta monyet itu siapa waktu SD? Rasiva namanya Rasiva? Iya, sekarang jadi sahabat kok Jadi dia sahabat Lucu banget, serius Dan mereka support aku Lucu banget, justru dari pacar dulu sekarang jadi sahabat Oke, hai Rasiva Hai Oke Ayo 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 Nah ini berikutnya, nah gimana sih caranya? Ini mungkin banyak orang yang pengen seperti Milen, bisa ngomong apa adanya, mengakui apa adanya Tapi kan capek nih sebenernya kalo kita ikuti netizen ya Oh dengan kata-kata kasarnya, kata-kata yang lebih pinternya, bahkan lebih beriman dari Mungkin dibanding Tuhan, dia lebih beriman, banyak yang kayak gitu Cara menghadapinya gimana Milen? Sampai sekarang Milen udah kayak sekarang yang udah Ya udah ini gue gitu, udah gue ga peduli juga gitu Sebenernya aku tipikal orang yang kadang peduli, kadang ini asalkan jangan membawa nama keluarga Jangan colek keluarga gue Bener, apalagi kan aku mau dikatain secara langsung atau secara media, sosial media itu aku ga peduli Karena menurut aku, kalian tidak ngasih makan aku dan kalian tidak kenal Contoh sekarang ini, Kak Ogi baru kenal aku sekarang dan Kak Ogi cuma tau kita waktu itu dem-deman Iya Tapi kan kita personaliti, kita baru ketemu nih Iya betul Maka bisa menilai, orang baik dan orang yang asik itu kelihatan pas kita kenalan Betul Bukan karena hanya di image, di foto, ini orang sepertinya baik banget Engga, ga bisa kamu ngejudge seperti itu Jadi kamu kenali dulu, baru kamu bisa ngejudge Oke gitu ya Jadi kalo buat orang-orang yang ngerasa banyak netizen, yang banyak haters dan lain-lain Pesan kamu buat teman-teman artis lah atau siapa yang ada haters, pesan kamu adalah tetap jadi diri sendiri? Tetap jadi diri sendiri, tetap tunjukin ke orang-orang itu jangan sensasinya Iya Tapi prestasinya Prestasinya Ayo langsung Wah, oke loh Empat dua Iya Dia walaupun sporty tapi tetap cantik Empat dua Oke Oke Nah, tapi ya aku relasiin Gak jadi kek Jalan-jalan dong aku bikin kejian loh Oh iya Kejian loh Malah kamu lagi Biasanya jadi kejian Sekarang ada pertanyaan dari Instagram dulu Dari Svirsasastra Pernah ngerasa malu gak sih menjadi seorang milen Orang menyebut, ya ada orang mungkin menyebutkan transgender gitu Kalo tadi dia nanya apakah keluarga sudah merenakan, bukan merenakan, justru men-support kalo keluarga Cuman pernah merasa malu gak? Kalo merasa malu sampe detik ini ya kalo dibilang, masih ada rasa malu Bahkan aku yang orangnya pede banget, tipikal yang, I don't care sama hater sama siapapun aku tidak peduli Kalo dibilang malu pasti ada rasa malu, insecure ibaratnya Karena kan, nobody perfect, jadi kalo misalnya ini Kau Gi pun sometimes, even normal people Iya Kau Gi pun mau keluar mau kemana, even kayak ibaratnya mau ketemu siapa atau apa Pasti ada rasa kayak, aduh gak enak, ini gue gak pede nih apa nih Iya, betul Semua orang pasti mengalami hal itu, tapi tergantung dari akunya Tapi kalo aku sih tipikal yang emang diem aja, relax, chill, sampe itu berbaur Baru aku... Baru enak? Oke, sip Berikutnya dari Bioso Kak Ogi masuk tipenya Milen gak sih? Masuk Masuk aku! Ah, masa sih Milen? Gak gak? Karena kami serius-miserius gitu, aku suka menantang-menantang Yang Leo, yang bintang Leo tuh serius Oke, gak masuk Belum masuk, di tempat 2 kasih Gila Aku yang depan boleh gak? Boleh dong, yaudah Kalau kita... Aduh Aduh Dia mau tukeran Sekarang ini ada pertanyaan cepat dan dia yang jawab dengan cepat Oke Miley Cyrus atau Lady Gaga? Lady Gaga Kata apa? Waktu aku kecil emang aku suka banget, sampe aku ngumpulin perfume Buku-bukunya, cerita-cerita tentang dia, album kaset semuanya, sticker-stickernya Sampai aku dulu beli tiket tapi kan gak boleh di Jakarta kaya konsertnya Aku udah beli yang paling VVIP Gold Akhirnya cancel, itu sedih banget aku nangis Aduh iya 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 Berikutnya, Ashanti atau Aurel? Ehm... Aduh, pertanyaan... Atau aku jawab satu, sensitif Ashanti, lebih aman Lebih ya, lebih mendingan ke ininya ya Oke Ada atau udah gak ada? Ehm... Penasaran Jawaban aku itu penasaran Gita aja jawaban aku Aku gak mau ditanya itu Biar semua orang-orang netizen ini pasti banyak yang nanya Iya Ada atau gak ada, iya Siap-siap, gitu Iya, oke Oke, biar nanti gua ngecek sendiri lah Ya, bener dong? Ya, ibaratnya Oke, berikutnya Muhammad Milen Daru Prakoso Samudra atau Milen Cyrus? Milen Cyrus Oke Ayo Siap Oh, aduh gak masuk Berikutnya, terakhir Ini adalah Berikan penilaian satu dari... eh, satu sampai sepuluh ya penilaiannya Ini adalah pemain basket semua Ini namanya Adi Pratama Tujuh setengah Tujuh setengah ya Tujuh setengah Yang tadi udah disebutin Agak-agak bule Daniel Wenas Ehm... Tujuh setengah juga Eh, 8 8 ya 8 Daniel Wenas, 8 Kelly Purwanto Aku kenal Aku kenal Aku kenal Aduh Berapa? 9,5 Uuuuuh 9 Ini, ini teman kita juga Mario Lawalata Aku kenal Iya Berapa? Ehm... 9 9 Ini teman kita juga Seorang konten kreator juga Yang tadi kamu bilang DM kamu Demi Sumargo Masih ada satu orang lagi? Ehm... Deni Sumargo berapa? 9,8 9,8 Oke Siap ya pokoknya Siap diundang juga ya Nanti ya Tunggu aku ya Baik kesana Tuh, siap Tapi aku requestnya Basketnya dipindahin ke kamar Oh loh Ringnya Oh ringnya ya Oke Siap Ini ada lagi Ini jujur mungkin gak pernah tahu Siapa? Tapi ini adalah pemain naturalisasi Dia orang Indonesia, Bali Enggak? Atau pernah ketemu juga mungkin di Bali Siapa? Brandon Jawato Aku kenal Hahaha Ya Tidak Tidak Taman Berapa? Ehm... Untuk kepuas Hahaha 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 Aduh Hahaha Nilai 10 Hahaha Hahaha Oke Ya udah Aku sih kebaikan timnas bola Aku kebaikan timnas basket kurang Kurang ya? Nanti mulai sekarang bajakan olah sama timnas basket ya Gila Hahaha Ih, kalau gitu Hari ini yang menang Milen Yay Sebenarnya tujuannya supaya Milen rajin main basket Banyak pagi dalam situasi Covid-19 ini Harus tetap olahraga Harus tetap olahraga Dan sehat apapun olahraganya itu Betul Nah, kau lagi punya banyak hadiah buat Milen Apa nih? Oh, kaki one on one Wow Yes Supaya Milen main basket Tetap Makanya segini ya Iya, ya kan? Buat fashion show juga bisa Terima kasih, Kak Minis Ini yang udah lama nih Ini yang mau dikasih aku Ini yang? Iya Tuh, Milen tuh suka nomor 28 Kenapa Milen? Karena itu birthday aku Dan nomor lucky number aku Oh, tuh Lucky number ya Bukan nomornya laki-laki Bener Hahaha Kalau itu ga di nomorin ya Hahaha Oke, Milen tuh ada namanya Tuh Yay Hari ini selesai dan terima kasih banyak Ada lagi, masih ada Masih ada Masih ada Apa bonusnya? Ini ada sweater Jadi Ogi tuh bikin namanya hugi Hoodie Ogi Oh, jadi ini yang kamu pleasurekan sama kamu ya, Kak Ini ada buat Milen Terima kasih banyak loh Sama-sama Ini boleh hat ga sih? Boleh dong Aduh, lihat Aduh Eh, nanti mau lagi ya Ada lagi? Ada lagi Jadi ini, Kak Ogi ini jadi store ambasadornya Hoops Indonesia Oh iya, tempat store sepatu itu Iya, nah Nanti kamu ada hadiah juga disitu Ada diskon khusus Diskon khusus Aku sering beli disini Makanya Nanti kalau beli nanti barangan sama Kak Ogi Diskonnya lebih mantap Ini, oke Ada lagi Ada lagi? Ada lagi, bentar Nih Bentar yang nunggu nih Kak Ogi nunggu, tadi ketinggalan bedah Nah Kalau ini, kalau Milen kan Kebanyakan di Bali ya Kalau ini, kalau ke Jogja Ini orang pasti belinya bakpi aku Oke, pada denger deh bakpi aku ini Iya, karena enak Buat Milen juga Yeay, terima kasih banyak kalau Kakak Semoga berkah Iya, sama-sama Kak Ogi juga Makasih Milen udah datang kesini Udah mampir kesini Terima kasih Ya Terima kasih kalau udah diundang Iya Oke Sekarang Milen, kalau di mau nanya nih Bentar, biar kalau di pegang dulu Oke Terakhir, kalau di coba pengen nanya Milen pengen dikenal sebagai Milen Cyrus Yang seperti apa sih? Aku pengen dikenal sebagai Milen Cyrus Yang unik person Dan sebagai diri aku sendiri Maksudnya jadi diri sendiri Gitu kan, banyak orang yang dikenal dengan nama Tapi tidak dengan diri sendiri Termasuk artinya gini Dengan Milen seperti sekarang pun Milen belajar untuk gak peduli Orang lain mau ngomong apa Tapi kamu nyaman Karena kamu jadi diri kamu sendiri Iya, karena yang pertama itu adalah confident Karena menurut aku adalah confident itu Untuk di dunia kita Apalagi dunia internet itu banyak banget Pro dan kontra Iya Dan gak semua bisa dikenal sebagai kita Apalagi mau cewek cowok lah Ibaratnya sama aja Betul Tapi yang penting kita tunjukkan prestasi kita Nah Apapun yang kita lakuin itu dengan positif Iya Tidak ada hal yang negatif That's it Semua orang pasti akan respect Even di pandang sebelah mata Oke Satu lagi aja kamu mau nanya Jadi Milen ini sekarang Punya pacar atau enggak sih? Aku baru putus Pacar aku ini sebelah aku sebenarnya Gijam Aduh kok udah bongkar sekali dong Itu kan gak enak Aduh Ya udah aja udah tau ya Jadi Milen pacarnya siapa Oke yuk Udah selesai Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Nih Milen mau cobain nih Tuh Ini dia Bak pihak Ini bak pihak Nah 7 7 Coba satu ya Oke Ini punya kakak? Bukan ini temen-temen Temen di Jogja Tuh Tuh Ini kayak Milen kalo lagi endorse ya Digestory kayak gini Gimana? Enak banget Enak ya? Tuh Wih Laper abis basket Hehehe 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 Hehehe